Selain jalan protokol, banjir juga sempat menggenangi rel di stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter berita 1, Sadrina Evanalia, langsung dari stasiun Sudirman, Sadrina. Ya, ada hujan yang terus-menerus mengguyur kota Jakarta bukan hanya saja menggenangi jalanan kota Jakarta, namun juga sejumlah rel kereta di Jakarta salah satunya adalah di stasiun Sudirman saat ini. Saat ini memang sore ini sudah surut, memang sebelumnya pagi tadi rel kereta stasiun Sudirman ini berketinggian tinggi 10 cm di atas rel. Dan ini memang sudah surut yaitu kurang dari 10 cm atau sekitar kurang dari 7 cm dari rel kereta api ini. Sementara itu, dari tadi pagi memang ketinggian air yang berada di rel ini berlokasi yaitu di kilometer 2 plus 7 per 8 di stasiun Sudirman. Kemudian ini selama 2 jam lebih lamanya dari 10.36 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, barulah kereta kemudian dapat dilalui di stasiun Sudirman ini. Dan beberapa upaya dari pihak kereta api stasiun Sudirman ini memang sudah berupaya untuk mengurangi genangan-gerangan air yang berada di rel kereta api stasiun Sudirman ini. yaitu adanya perluasan dari memperlancar saluran air. Dan bisa kita lihat di belakang saya, kondisi saat ini yaitu masih sudah ada banyaknya para penumpang yang sudah menunggu jalannya rel ataupun jadwal perjalanan kereta api. yang menuju ke Depok dan juga Bogor. Sampai saat ini memang sudah dilalui. Namun ada beberapa rute lainnya yang tidak bisa dilalui seperti di jalur Tanah Abang dan juga ke Jakarta Barat tidak dapat dilalui karena ketinggian air masih tinggi di stasiun Tanah Abang. Adik? Adik, lalu bagaimana dengan jadwal KRL? Apakah ada ketelambatan terkait banjir yang sempat menggunangi rel kereta? Ya, dengan adanya imbas dari genangan rel kereta api di stasiun Sudirman dan juga di Tanah Abang memang terjadi ketelambatan jadwal keberangkatan dan juga kepibaan dari kereta ini di stasiun Sudirman. Sementara itu memang ada jalur-jalur lainnya yang memang masih menunggu yaitu dari rel Tanah Abang ataupun stasiun Tanah Abang dan juga ke sejumlah rel lainnya, stasiun Palmerah, kemudian juga di stasiun Duri masih menunggu rangkaian kereta yang sempat tadi terhenti ataupun tidak dapat melalintasi jalur-jalur yang rel kereta yang tergenang air seperti di Pasar Minggu, kemudian stasiun Duri dan juga di stasiun Tanah Abang. Sampai saat ini kami masih menunggu ataupun pihak dari KCJ sendiri masih menunggu dengan surutnya air ini agar rel kereta api dapat dilalui dan juga sejumlah jadwal keberangkatan menjadi sesuai dengan yang sudah ditetatkan jadwalnya. Ade. Ya baik, terima kasih. Saya Adrina Evanalia melaporkan langsung dari stasiun Sudirman Jakarta Pusat.